Saat berkunjung ke Muntilan, Kabupaten Magelang, tak ada salahnya untuk menyempatkan diri untuk mencoba kuliner di sana. Ada empal sapi Muntilan yang selalu ramai ditetangi warga. Lagi cari kulineran dan kebetulan lagi di Jawa Tengah. Nah, pas banget sama rekomendasi kuliner dari reporter kami nih. Kulineran kali ini adalah sop empal, lokasinya ada di kawasan Muntilan. Oh iya, ini makanan khas Muntilan ya, jadi harus coba kalau lewat ke sini. Lihat tuh, rame kan? Kita lihat dulu deh, apa yang membedakan empal di sini dengan empal lainnya. Cara membuatnya, daging sapinya direbus di atas arang dalam waktu yang cukup lama. Katanya metode ini membuat daging empal jadi empuk dan bumbu nempah lebih meresap ke dalam daging. Ya, kalau pakai gas nanti enggak bisa empuk. Iya, soalnya enggak dipres tuh. Ini langsung pakai retoji, itu direbus pakai panjang. Wah, jadi cara masaknya nih yang membuat beda. Makin penasaran kan? Langsung aja kita cobain. Nah, karena sudah makan siang, jamnya makan siang, saya mampir ke sop empal. Ini merupakan kuliner khas Muntilan. Kita coba ya. Jadi ini ada dua macam. Ini adalah daging sapi, empalnya. Tadi kita udah lihat cara masaknya lama, jadi harusnya empuk nih. Kita coba dulu, kita robek. Nah, gampang banget kan, kelihatan ya? Jadi kayaknya ini pasti empuk nih. Nah, sekarang kita cobain rasanya. Ini daging sapi. Empuk banget, gampang dipunya. Dan juga rasa manisnya ini sangat-sangat dominan. Nah, kalau tadi daging sapi, sekarang saya mau cobain. Ini paru nih. Saya biasanya enggak makan paru sih, tapi ini kayaknya menarik sambil pakai sampelnya. Enak, enak. Tapi saya lebih suka daging empalnya karena memang manis dan juga empuk. Jadi, satu polisi ini kita makan bareng nasi yang diberikan kuah dan juga tayo. Perpaduan yang sangat-sangat mantap. Jadi, kalau kalian ke Muntilan, kalian bisa coba sop empal yang menempatkan ciri khas atau kuliner dari Muntilan. Satu porsinya cuma 25 ribu rupiah. Sama kok antara daging dan juga paru. Gimana? Cocok buat makan siang Anda? Klien Joshua dan Luther Huta Gaul melaporkan dari Muntilan, Jawa Tengah. Sampai jumpa.